Beralih informasi lainnya, Pak Mirsa, Badan Narkotika Nasional memusnahkan 1,5 ton barang bukti hasil tindak pidana narkotika. Pemusnahan ini merupakan tindakan ke-8 selama tahun 2020 ini. Sebanyak 8 kasus, narkotika berhasil diungkap oleh BNN dengan total 24 tersangka yang ditangkap. Dari ke-8 kasus tersebut, BNN telah mengamankan barang bukti berupa 2.535 gram sabu, 150.000 gram daun ganja, 56 gram biji ganja, dan 49.950 butir ekstasi. Barang bukti narkotika dengan total 1,5 ton merupakan akumulasi dari periode sebelumnya, pada bulan Februari dan Maret 2020. Deputi Pemberantasan BNN, Armand Depari, mengatakan seluruh barang bukti akan dimusnahkan dalam waktu satu hari. Pemusnahan ini akan dibagi ke tiga wilayah, yakni di kantor BNN, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta wilayah Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan alat pemusnah narkotika atau insenerator yang dimiliki oleh BNN hanya dapat memusnahkan narkotika dengan berat 10 kilogram perharinya. Selain itu, pihak BNN juga akan terus memperkuat pengamanan baik dari jalur darat, udara, dan juga laut. Hari ini, bersama-sama kita musnahkan keseluruhan dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,5 ton. Saya ulangi, kurang lebih beratnya 1,5 ton yang terdiri dari narkotika golongan satu, yaitu antara lain ganja, yang paling banyak adalah ganja. Beratnya kurang lebih 1,3 ton. Kemudian yang kedua adalah syabu atau metampetamina. Yang ketiga, ekstasi, pil yang mengandung MDMA. Kemudian ada juga prekusor. Narkotika, baik itu yang cair maupun kimia padat.